Kepadatan arus mudik Idul Adha juga terjadi di stasiun Pasar Senen. Sejumlah pemudik sudah membeli tiket sebulan lalu untuk menghindari tidak kebagian tiket. PT. Kereta Api Indonesia pun menambah jumlah kereta api untuk mengakomodasi para penumpang yang melakukan perjalanan selama libur dan cuti bersama di masa Idul Adha kali ini. Meski disebut sebagai puncak arus libur Idul Adha, suasana di stasiun Pasar Senen masih tergolong landai. Tidak terlihat adanya kepadatan penumpang di ruang tunggu keberangkatan. Amel, salah seorang penumpang tujuan Cilacap mengatakan, sudah mempersiapkan perjalanan libur kali ini sejak sebulan lalu. Sudah dari jauh-jauh hari sih, karena emang kebetulan lebaran kemarin enggak pulang, jadi semua keluarga besar pulang ke Cilacap. Kalau hari ini untuk berangkat itu kita misah-misah bahkan sudah penuh juga, jadi duduknya berpencar gitu. Jadi kalau tiket pulang alhamdulillah sih masih dapat gitu. Kumas PT KAI Iksvan Hendri Wintoko mengatakan, jumlah okupansi tiket kereta api jarak jauh di hari Sabtu sudah mencapai 100 persen. Pihak PT Kereta Api juga telah menambah kereta api untuk hari Minggu dan Senin mendatang. Volume penumpang berangkat sudah mengalami peningkatan, yaitu total sekitar 37.700 penumpang berangkat dari wilayah Dawap 1 Jakarta. Kembali KAI Dawap 1 Jakarta menambahkan satu kereta api sembrani tambahan dengan relasi Gambir sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk secara keseluruhan perjalanan kereta api tambahan menjadi sembilan kereta api jarak jauh. Menurut Iksvan, tiket kereta api jarak jauh dari stasiun di wilayah Dawap 1 masih tersedia hingga tanggal 19 Juni 2024. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta Terima kasih telah menonton!